Intro Sebagai orang tua, umumnya tidak pernah meminta hal yang muluk-muluk dari anaknya Sebagai orang tua juga, tidak berharap anak-anak mereka menjadi orang yang paling sukses, paling kaya, atau paling hebat di mata dunia Jikalaupun itu terjadi, sebagai orang tua, pasti sangat bangga kepada anaknya Jadi, apa yang menjadi harapan orang tua terhadap anak? Yang menjadi harapan orang tua itu sebenarnya cukup sederhana saja Tetap menghormati orang tua, mendengarkan nasihat mereka, dan menjaga nilai-nilai yang telah ditanamkan orang tua sejak kalian kecil Orang tua sangat memahami bahwa hidupmu adalah perjalananmu sendiri Dengan pilihan dan tujuan yang kau tetapkan Orang tuamu tidak ingin memaksakan jalanmu Karena orang tua tahu, setiap langkah yang diambil adalah bagian dari pembelajaranmu Namun, yang diinginkan orang tua hanyalah agar hubungan antara orang tua yang melahirkan dan merawatmu tetap penuh rasa hormat Penuh kasih sayang, dan saling mendukung Mereka tidak mau kamu menjadi anak yang durhaka kepada orang tua Tapi di kisah kali ini mungkin berbeda Antara rasa sayang, jengkel, dan hilangnya rasa sabar yang mengakibatkan sebuah kejadian penghilangan nyawa Lantas, bagaimanakah kisahnya? Dan apa yang sebenarnya terjadi di kisah kali ini? Ini dia Kejadian ini berlatar belakang di Kabupaten Kediri, Jawa Timur pada tahun 2013 silam Kejadian ini juga menjadi viral pada masa itu Kisah berawal di sebuah desa yang bernama Desa Sumber Agung, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri Di rumah sederhana, tinggal sepasang pasutri bernama Pardi dan Pahini Hidup keduanya semakin lengkap, walaupun dengan keadaan yang sederhana Mereka dikaruniai anak-anak yang berbakti kepada mereka Pardi dan Pahini mempunyai tiga orang anak Surani anak pertama dan dua adik-adik Surani Berjalannya waktu, ketiga anak mereka itu telah dewasa Ada yang merantau jauh dari desa, ada pula yang sudah berkeluarga Termasuk Surani yang merantau jauh entah kemana Di rumah hanya tinggal orang tua mereka yakni Pardi dan Pahini Dalam kesehariannya, Pahini berdagang sayuran keliling desa ke desa, kampung ke kampung Sedangkan suaminya tidak lagi bekerja Konon katanya, Pardi mulai sakit-sakitan Hingga pada kisaran tahun 2010 atau mungkin di bawah tahun 2010 Pardi meninggal dunia Bersamaan dengan itu, Surani pulang lagi ke desa setelah merantau Setelah itu, kehidupan Pahini perlahan demi perlahan Mulai mengalami kesulitan ekonomi Hidup yang pas-pasan sepertinya mau tidak mau harus tetap dijalani Dengan mengandalkan satu-satunya mata pencarian Pahini Yakni berdagang sayuran keliling Meskipun demikian Pahini tidak hidup sendiri setelah suaminya meninggal Karena sang anak pertama telah kembali pulang dari merantau Dan tinggal satu rumah dengannya Walaupun ya, Surani memang berbeda dengan adik-adiknya Surani memang kerap marah-marah ke Pahini Orangnya benar-benar temperamental Kasar Pernah suatu hari Pahini dan Surani terlibat cekcok masalah ekonomi keluarga Yang berakhir dengan Pahini yang dilempar kursi besi oleh Surani Warga di sekitar hanya bisa mendengarkan kegaduhan yang dibuat oleh Surani Terhadap ibunya sendiri Tak ada warga yang mencoba menengahi masalah mereka itu Ribut-ribut antara Pahini dan Surani Sudah menjadi hal biasa di telinga warga sekitar Surani orangnya memang keras sejak dulu Tapi kali ini setelah pulang merantau Surani lebih sering marah ke ibunya daripada tidak marahnya Surani yang telah berusia 30an tahun itu juga Tidak berusaha untuk mencari kerja lagi Setelah pulang merantau Hidupnya benar-benar ngandelin kerja keras ibunya doang Kerjaannya hanya makan, rokok, dolan Makan, rokok, dolan Begitu-gitu aja Boroboro mau bantu ibunya Surani yang memang deres ngerokoknya Kadang marah kalau tidak dibelikan rokok favoritnya Bahkan ngerinya Surani terkadang membawa pisau jika berpergian Bikin paini geleng-geleng kepala sambil mengelus-ngelus dada Suatu waktu paini ini dimintai uang untuk membeli rokok oleh anaknya Surani tidak mau tahu dagangan ibunya sudah laku atau belum Pokoknya harus ada uang untuk membeli kebutuhannya Dan lagi-lagi paini terpaksa memberikan uang itu ke anaknya Dengan rasa hati yang jengkel Begitu-gitu aja kerjaannya Tidak pernah ada perubahan Sampai di suatu malam, tepatnya tanggal 9 Mei tahun 2013 Surani pulang ke rumah dengan membawa pacarnya Paini yang merasa risih karena nggak enak kan Dilihat tetangga kiri-kanan Mulai memberi nasihat kepada anaknya Loleh, itu siapa? Nggak enak loleh kalau tetangga tahu Nanti dikira ada apa-apa Nggak sopan loleh Kira-kira seperti itu sang ibu menegur anaknya Tapi Surani malah nggak terima dengan hal yang ditanyakan Ibunya itu Padahal paini hanya ingin tahu Perempuan itu siapa Asalnya dari mana Dan lain sebagainya Surani justru mencak-mencak Membentak-bentak ibunya sendiri Puncak dari cekcok di malam itu Berakhir dengan paini yang diusir keluar dari rumahnya sendiri Ya, diusir keluar dari rumahnya sendiri Sedih banget rasanya Akhirnya di malam itu juga Paini keluar dari rumah dan menumpang di rumah tetangganya Dengan rasa jengkel Paini nggak menyangka Anaknya sendiri bakal ngusir dirinya dari rumah yang dibangunnya itu Tapi ya begitulah yang terjadi Lagi-lagi Bu paini sabar-sabar Di tanggal 11 Mei tahun 2013 Paini memutuskan untuk pulang lagi ke rumahnya sendiri Di samping itu kan nggak enak juga kan Numpang di rumah orang lain meski saling kenal Paini akhirnya berpamitan dengan si empunya rumah Lalu pergi untuk pulang Tapi sebelum kembali ke rumah Paini mampir ke warungnya Pak Sidik Di warung itu Ia membeli potasium Loh deh Kok tumbas potasium kangenopoto? Kata Pak Sidik pemilik warung Menanyakan potasium untuk apa? Kok nggak biasanya beli ini gitu maksudnya? Halah Kangeniku loh pak Tikus nengomahmi loh Akeh Paini bilang untuk hama tikus di rumah Kata Paini menjawab pertanyaan dari Pak Sidik Waktu itu potas yang dibeli hanya seharga kurang lebih 3.500 rupiah Setelah belanjaan didapat Paini pulang ke rumahnya sendiri Keadaan rumah ya biasa-biasa aja Nggak ada cekcok-cekcok lagi Sampai tiba di jam 7 malam Paini membuatkan cemilan jagung rebus dan kopi susu untuk surani anaknya Tapi kopi susu kali ini berbeda Sebab di dalam kopi susu itu sudah dicampuri dengan potasium yang dibelinya di warung Tanpa rasa curiga Surani memakan jagung dan meminum kopi susu buatan ibunya Namun tak beberapa lama Surani ambruk dan mengeluarkan busa dari mulutnya Paini yang menunggu-nunggu reaksi potas di kopi itu terlihat membersihkan busa di mulut anaknya Lalu Paini pergi ke rumah kepala desa Mengabari jika Surani overdosis akibat obat Kepala desa yang kaget langsung ke rumah Paini Tapi seperti ada yang aneh dengan Surani Sampai akhirnya kepala desa menelpon polisi Polisi yang datang memeriksa Surani yang ternyata sudah dalam kondisi meninggal dunia Paini dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan Sementara jasad Surani diperiksa di rumah sakit untuk memastikan penyebab kematiannya Singkat cerita Dan ternyata Fakta yang didapatkan adalah Surani keracunan obat potasium Bukan karena overdosis Awalnya Paini berkelit Hingga akhirnya ia mengakui Telah memberikan potasium di kopi susu yang diminum oleh anaknya Motifnya jengkel dengan perlakuan anaknya yang selalu menyakitinya Tak ada motif lain selain jengkel Yang berujung dengan kematian anak pertamanya Yang dirasa memang beda dari anak-anaknya yang lain Kekesalan itu sudah lama sebenarnya ia pendam Namun baru ini ia berani melakukan hal itu Karena sudah tidak tahan dengan perlakuan anaknya sendiri Di sisi lain Surani dimakamkan di desanya setelah menunggu adik-adiknya pulang Setelah mendengar kasus ini Kepada awak media Salah satu adiknya meminta keringanan hukuman kepada polisi terkait kasus ini Terima kasih telah menonton! Di depan awak media Pak ini ditanya Menyesal enggak dengan perbuatan yang ia lakukan Tapi Pak ini mengaku Ya tega Ya enggak Ya tega Ia siap bertanggung jawab dunia dan akhirat Tebak ganti Terima kasih telah menonton ini Tak menonton! KayakLS Tapi aku memikirkan Jadi kita tak menonton Tidak aja Kita berada di sana Sekolahيرة Setelah beberapa waktu kemudian, sidang atas kasus ini berjalan. JPU menuntut terdakwa Pahini dengan 8 tahun penjara karena melakukan pembunuhan berencana. Atas tuntutan itu, Majelis Hakim memiliki pertimbangan khusus. Sebagai ibu, Pahini malah sering dipukuli oleh anaknya sendiri. Apalagi sebagai janda, Pahini bekerja untuk dirinya sendiri dan anaknya tersebut. Atas pertimbangan itu, maka Majelis Hakim menjatuhkan fonis yang jauh dari ancaman pasal 340 KUHP, yaitu hukuman mati. Pertimbangan lain, Pahini mengakui dan berterus terang dan usai membunuh anaknya, Pahini menyerahkan diri ke masyarakat. Walaupun sempat berbohong di awal pengakuannya. Akhirnya pada 9 Oktober tahun 2013 silam, Pahini difonis bersalah dan dijatuhi fonis penjara selama 4 tahun, 6 bulan. Selesai. Bagaimana tanggapan kalian tentang kasus kali ini? Semoga dengan adanya kasus seperti ini, kita sebagai anak juga harus patuh dan menghormati apa yang menjadi larangan orang tua ataupun hal-hal lainnya. Sebab, ternyata kesabaran itu ada batasnya. Jika ada kesalahan dalam penyampaian cerita, atau mungkin ada pendapat yang berbeda dari kasus ini, saya memohon maaf. Jadikan kasus ini sebagai pembelajaran bersama agar tidak terulang dan mengulang kasus seperti ini. Ambil sisi positifnya dari kisah ini dan buang sisi negatifnya dari cerita ini. Saya Mas Kepo mengakhiri kisah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!